Halo Google Thrives! Kami dari Light Givers Community. Nama saya Debbie dan... Saya Felicia Kawi. Dan sekarang kami akan membahas Zodiac forecast 2018. Oke, untuk kamu yang pada bintangnya Cancer. Nah, untuk tahun 2018 ini, bintang kamu akan dipengaruhi oleh 4 posisi planet. Yaitu Matahari, Venus, Jupiter, dan Bulan. Nah, karena dipengaruhi 4 planet tersebut, maka nanti hal itu akan membuat keberuntungan untuk kamu. Jadi untuk Cancer ini, itu merupakan tahun yang cukup bagus dong buat kamu. Dan FYI, dari semua Zodiac yang ada, Cancer itu adalah salah satu Zodiac. Cuma satu-satunya, sorry. Cuma satu-satunya yang paling sensitif sama siklus bulan. Oh, that's interesting. Jadi dia tuh moodnya tuh bisa kayak berubah-berubah dengan siklus sebulan. Oke. So, life tipsnya gimana nih? Life tipsnya kan somehow siklusnya kan bakal muter terus. Dan sekarang juga tahun ini bakal banyak gitu. Lumayan cobaan. Tapi kayak coba aja buat sabar, dan jangan terlalu emosian. Jangan terlalu kebawa emosi, karena semuanya itu hanya gimana nih cobaan nih. Iya, oke. Jadi untuk Cancer, kamu harus pintar-pintar banget dalam mengelola mood kamu. Jadi pasti nih tahun 2012 kan banyak banget hal-hal yang akan mempengaruhi mood kamu. Baik itu mungkin menyenangkan atau kurang menyenangkan. Nah, kamu tuh harus pintar-pintar dan memaintain nih. Jangan kamu sampai misalnya, Aduh, kami tapi diputusin pacar atau apa sindinya. Sampai misalnya dari awal tahun 2018 sampai akhir tahun 2018. Jangan kayak gitu ya. Sedihnya sebulan aja cukup. Aduh, itu juga masih lama, well. Tiga hari deh kalau gitu. Ya, tiga hari deh. Oke, jadi untuk rezeki atau keuangan, untuk kamu yang berbelanja Cancer, tahun ini tuh tahunnya cukup baik loh buat kamu. Kenapa? Karena di tahun ini tuh udah tahunnya kamu untuk menuai apa yang udah kamu tanam. Jadi hampir mirip sih sebenarnya sama Aries ya. Jadi hampir mirip-mirip sama Aries. Jadi kalau Aries kan juga tadi berdua baik gitu. Nah, kalau di Cancer juga. Jadi memang tahun ini cukup baik. Dan nanti untuk kamu yang misalnya lagi, apa ya. Misalnya kamu lagi mau ke universitas gitu. Atau mau sekolah dimana gitu kan. Sekolah yang kamu idam-idamkan. Karena kamu udah rajin belajar ya. Ada kemungkinan nih, kemungkinan ya. Big chances bisa masuk. Kamu bisa masuk. Gitu. So, keep positive ya. Oke, untuk kamu yang Cancer. Single. Kemungkinan besar itu bakal CLBK loh. Oh, CLBK. Oke. Jadi untuk Cancer mungkin akan banyak banget nih. Kayak kamu mungkin ada keingetan apa ya. Kejadian-kejadian yang indah zaman dahulu kala gitu kan. Muncul lagi nih di tahun 2018. Terus orangnya itu berubah drastis dari yang sebelumnya. Oke. Jadi mungkin aja nih. Mungkin banget gitu kamu ketemu temen dari SD kali ya. Dulunya jelek. Eh tiba-tiba harus ketemu lagi cantik banget. Gila gitu kan. Kayak oh my god gitu. Atau misalnya ganteng banget gitu kan. Langsung kayak. Iya. Terus buat dia berpasangan. Itu cobaan loh. Cobaan banget loh. Bakal ada kenangan-kenangan masa lalu. Yang bakal sedikit atau banyak mempengaruhi hubungan yang sekarang. Oke. Jadi untuk Cancer, pinter-pinter giga hati ya. Thank you for watching. Jangan lupa buat cek other videos kita untuk lihat kalian punya zodiac. Dan don't forget to comment, like, and subscribe our videos. Kami mau pamit dulu. And thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Bye!